Kalau dampak konvergensi media ini menurut KTA sama ke Eva apa aja sih? Terutama untuk mungkin ke para penonton ya dampaknya? Dampaknya tentu memberikan kemudahan akses ya. Nah tadi yang seperti aku bilang, kalau konvergensi media itu memberikan kemudahan akses buat pemirsa bisa mengakses informasi lebih mudah, anytime, anywhere. Dimanapun mereka bisa pilihannya banyak, bukan cuma TV, tapi bisa lihat Instagram, medkom, terus bisa lihat di Youtube, kalau breaking news pun bisa disaksikan di Youtube ya. Betul, meskipun di jalanan bisa nonton dari Youtube. Di jalan juga bisa dengerin radio, I'm Jiradia Network, 94,7 FM. Bisa update terus nih informasi, banyak pilihannya buat masyarakat. Ada yang menambahin ke Kak Teo? Kalau Kak Eva mungkin tadi kan dampaknya buat penonton ya, kalau aku mungkin bahasnya lebih ke dampaknya adalah kita jadi bisa untuk multi talent sih sebenarnya. Dampak buat kita pribadi ya sebagai yang terlibat langsung. Kita seperti Kak Eva juga bilang tadi, kita ajar gimana caranya bisa menulis maskar, ngambil gambar, dan juga bahkan harus siap live. Itu sih keuntungannya konvergensi buat kita sebagai pelakunya gitu. Setuju, setuju. Serius.id, a part of media group network. We are all for the free. We are all for the content! Enter the video? Serius. Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar bagi gimana ya ini? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan berkayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News